selamat menikmati telah terjadi hujan lebat disertai angin puting beliung yang menghancurkan rumah warga di dusun 1 RT 2 desa Sri Minosari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 hujan yang disertai angin puting beliung dan disertai petir membuat warga ketakutan dan hanya mampu pasrah salah satu rumah warga milik Bapak Muhammad atau ilah omblo atap rumahnya hancur terkena sapuan angin puting beliung kabel-kabel PLN yang hanya bertiang bambu pun ikut roboh setelah hujan reda warga bergotong royong membenahi tiang kabel PLN yang bertahun-tahun hanya bertiangkan bambu dan hanya mengikat di pohon-pohon di pinggir jalan dan sangat mengkhawatirkan dan mengancam nyawa warga apabila musim hujan yang disertai angin tiang wifi ikut terkena imbas dari angin puting beliung ini dan kabel pun menghalangi jalan kepala desa dan aparatur desa Sri Minosari Frokovin Cham Kecamatan Labuhan Maringgai dan Babinkam Tipmas Desa Sri Minosari mengunjungi lokasi kejadian dan akan menindak lanjuti dan memberi bantuan ke warga yang terkena imbas puting beliung selamat menikmati sore pak selamat sore mohon izin pak musibah ini terjadi pada pukul berapa pak sekitar jam setengah empat pak waktu kejadian mohon diceritakan pak ya kejadiannya waktu itu hujan disertai angin pencang pak iya benar pak posisi rumah ada penunggunya atau pak masih di luar pak ya alhamdulillah di luar pak kalau di rumah mungkin ya ketimbang asbest lah jadi tidak ada korban jiwa ya pak ya tidak ada ya sangatlah bersyukur ya pak harapan bapak nih dengan adanya musibah ini harapan bapak sebagai warga yang berubahnya terkena musibah angin puting beliung ini apa aja pak ya harapan saya sih semoga yang berkaitan ya membantu bisa membantulah harapan saya untuk rehab ya pak ya mungkin dari bapak su kandi ya ada yang mau disampaikan pak juga ke ya yang jelas sebagai pemerintah disini harus memperhatikan lah untuk warganya yang terketerima musibah harapan saya sebagai warga kawatan ini pak supaya desa kita ini maju yang terutama itu kabel PLN harus segera dibenahi pak apalagi kemarin ini tiang-tiang yang dari bambu itu yang ke proyek masuk ke proyek itu kan pada rokok pak kena angin puting beliung itu tapi sangat bahaya ya pak ya sangat berbahaya bagi anak-anak kecil pak apalagi disini banyak anak-anak kecil lalu lalang emang tidak pernah mengajukan ke PLN atau ke aparatur desa atau ke dinas terkait pak warga yang ada disini sebelumnya sudah melaporkan pak cuman tidak ada apa ya tanggapan gitu loh sama atasan-atasan PLN itu ya pak dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan selamat menikmati dan sampai jumpa di email terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati